Penjabat Wali Kota Pastikan Preman Pasar Mardika Dilibas Habis Penjabat Wali Kota Ambon, Badiwin Watimena, secara tegas menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk segera melakukan penertiban pada lokasi Pasar Mardika dari sekelompok oknum yang mengatasnamakan penguasa atau preman yang meresahkan para pedagang. Demikian penegasan Penjabat Wali Kota, Badiwin Watimena, saat mendengarkan salah satu keluhan warga Kota Ambon yang disampaikan pada acara wajar yang dikelar oleh pemerintah Kota Ambon pada setiap Jumat pagi di pelataran Balai Kota Ambon. Ditegaskan Watimena, pemerintah memiliki kewenangan benuh untuk mengatur dan memastikan kondisi masyarakat warga Kota Ambon aman dan nyaman, termasuk pada lokasi pusat perdagangan, salah satunya adalah pada lokasi Pasar Mardika. Adanya keluhan para pedagang atas kehadiran oknum yang mengatasnamakan preman pada lokasi Pasar Mardika menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon. Oleh karena itu, selagu penjabat wali kota, dirinya telah menginstruksikan dinas terkait dan jika diperlukan maka akan melibatkan aparat kepolisian. Langkah ini sebagai bentuk memastikan warga kota, terutama pedagang, dapat berjualan dengan aman tanpa ada tekanan dan intimidasi dari oknum-oknum yang mengatasnamakan preman pada lokasi Pasar Mardika. Wati Minda memastikan siapapun yang mengatasnamakan preman akan disikat habis karena kenyamanan warga Kota Ambon adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Ambon, menjadikan Kota Ambon sebagai kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Ya, pasar kan begini, pemerintah ada untuk membuat situasi itu aman dan nyaman, termasuk di pasar. Tadi kan ada laporan bahwa ada preman-preman yang mencoba untuk ini. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada preman yang menguasai pasar. Pasar itu mestinya ditata, diatur oleh pemerintah, jangan oleh kelompok-kelompok lain yang menentangkan dirinya sebagai penguasa di situ. Ya, kalau itu terjadi, saya bilang kadis, ditertipkan. Kalau tidak bisa, kita ada punya perat keamanan, ada TNI Polri, ada Satpol yang bisa membakar untuk kita tertipkan di pasar, supaya terbebas dari preman-preman. Ada urusan apa kita dengan preman? Pasar tidak bisa dikosok oleh preman. Watimena mengakui, jika ada keterlibatan asosiasi-asosiasi dari pedagang, maka hal itu bisa dibenarkan. Namun, jika diatur oleh para preman, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. Seperti diketahui, pasar Mardika merupakan salah satu lokasi pasar yang menjadi pusat transaksi perdagangan di kota Ambon. Pada lokasi tersebut, berbagai pedagang melakukan rutinitas, mulai dari penjualan sembilan bahan pokok dan berbagai kebutuhan lainnya. Terima kasih telah menonton!